Bagus Saji Wojilid 15. Lastri kalau kita mengenang masa-masa lalu, pertemuan kita yang pertama di Loano Daulu itu seperti baru terjadi kemarin dulu kata Lindu Aji. Memang benar, Mas Aji. Padahal, sejak itu, waktu telah lewat selama dua tahun lebih. Bahkan kalau kita mengenang kembali masa kanak-kanak kita yang telah lewat belasan tahun, rasanya seperti baru beberapa hari saja. Kenapa begitu, Mas Aji itulah perbedaan antara kenyataan dan ingatan, Lastri. Kenyataan terisi ruang dan waktu, sehingga kalau kita menghadapi waktu saat ini, sebagai kenyataan, kita seperti menghitung dan memperhatikan detik demi detik maka tentu saja terasa lambat dan lama sekali. Sebaliknya masa lampau hanya hidup dalam kenangan atau ingatan, bukan kenyataan dan ingatan tidak mengenal ruang dan waktu. Karena itu jalannya ingatan lebih cepat dari lajunya kilat. Bagi ingatan yang bukan kenyataan, puluhan tahun dapat menjadi sebentar dan betapapun jauhnya menjadi dekat, Sulastri diam sejenak minggunyah kembali apa yang diucapkan Lindu Aji tadi dalam pikiran untuk dapat memahami maksudnya. Karena ia diam dan Lindu Aji juga dia em, maka suasana menjadi hening. Beberapa saat kemudian, Sulastri berkata, kata-katamu tadi mim buat aku menyadari betapa sebagian besar waktu kita tenggela em ke dalam ingatan masa lalu, Mas Aji, engkau benar, Lastri. Dan justru kebiasaan tenggelam dalam masa lalu itulah yang membuat kehidupan manusia penuh dengan kesulitan. Ingatan akan masa lalu ingatan akan kejadian yang telah lewat itulah yang mendatangkan kemarahan, kebencian, ketakutan, kedukaan dan lain-lain. Bayangan-bayangan masa lalu itulah yang menyulut segala macam api perasaan itu, Lastri. Jadi kalau begitu, kita tidak boleh mengingat masa lalu karena hal itu hanya akan mendatangkan pertentangan batin dan kesengsaraan, Mas Aji Lindu Aji menghela nafas panjang. Hal ini memerlukan penjelasan karena dapat menimbulkan kesalahpahaman. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan pikiran untuk mengingat sesuatu, Lastri. Ingatan itu penting sekali bagi kita, yaitu untuk mengingat dan mencatat segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perasaan hati, emosi, karena tanpa menggunakan ingatan itu kita tidak akan dapat bekerja, kita akan lupa segala dan mencati orang tidak waras. Aku memahami itu, Mas Aji. Lalu apa yang harus kita lakukan justru itu, kita tidak harus melakukan apa-apa. Kita hanya perlu mengerti akan kenyataan ini bahwa tenggelam ke dalam kenangan akan peristiwa yang telah lalu hanya akan menimbulkan denda M atau ketakutan dan duka. Ingatan hanya berguna kalau dipergunakan untuk mencatat segala hal yang menyangkut keperluan yang kita butuhkan untuk hidup. Seorang bijaksana tidak akan tenggelam ke dalam masa lalu, juga tidak akan mengejar-ngejar bayangan masa depan, melainkan selalu ingat dan waspada dalam saat-saat sekarang yang dihadapi. Menghadapi segala sesuatu tanpa bayangan masa lalu dan masa depan, menerima apa adanya sebagai apa adanya, itulah kewaspadaan. Hidup saat demi saat dengan selalu ingat dan waspada, ingat akan gusti Allah yang mencipta dan menguasai seluruh alam maya pada dan isinya termasuk diri kita, dan waspada terhadap segala gerak-gerik hati akal pikiran, ucapan dan perbuatan kita, menjadikan kita sebagai seorang hamba gusti Allah yang utuh, sulastri tertegun, terpesona oleh ucapan kekasihnya itu. Kemudian, setelah menghela nafas beberapa kali, gadis itu berkata, alangkah bahagianya hidup seperti itu. Akan tetapi, Mas Aji, mampukah kita manusia berada dalam keadaan sempurna seperti itu? Lindu Aji tertawa dan menggengga M tangan sulastri. Tidakkah ada manusia yang sempurna, lastri? Akan tetapi berikhtiar menuju kebaikan adalah kewajiban manusia. Dengan ikhtiar sekuat kemampuan kita, didasari penyerahan dan kepasrahan kepada kekuasaan gusti Allah, maka kalau gusti Allah berkenan, kita akan menerima bimbingannya. Akal pikiran tidak dapat dimajukan rohani, hanya merupakan alat untuk keperluan hidup kita di atas bumi. Kemajuan rohani hanya mungkin terjadi kalau iman kita kokoh kuat dilandasi penyerahan kepada gusti Allah. Akal pikiran selalu memperhitungkan untung rugi bagi diri sendiri, kembali sulastri terbakur. Kemudian ia menggenggam kuat-kuat tangan kekasihnya seolah ia minta bimbingan calon suaminya untuk melanjutkan kehidupan yang penuh liku-liku ini. Pada saat itu, dua orang Mi masuki pekarangan rumah itu. Mereka adalah seorang pemuda dan seorang gadis. Ketika Mi masuki pekarangan dan melihat lindu Aji dan sulastri sedang bercakap-cakap sambil saling berpegangan tangan, keduanya berhenti melangkah dan Mi mandang dengan metu, terbelalak, akan tetapi wajah mereka berseri. Gadis itu tidak dapat menahan keharuan hatinya dan ia berseru liris sambil terisak. Sulastri biarpun ia berseru perlahan saja, namun cukup kuat untuk membuyarkan pasangan yang sedang tenggelam dalam perasaan dan percakapan mereka. Lindu Aji dan sulastri menoleh kepekarangan dan mereka serem tak bangkit berdiri. Neneng sulastri berseru. Kakang Jatmika lindu Aji juga berseru girang. Mereka lalu keluar dari pendapa dan lari menyambut mereka yang datang. Sulastri neneng dua orang gadis itu saling berangkulan dan neneng Salmah menangis. Lastri, maafkan aku, ia berbisik di antara tangisnya. Sulastri mencium pipi neneng Salmah yang basah air mata. Neneng, hentikan tangismu dan keringkan mukamu. Nanti engkau tampakah jelek kalau matamu mimbengkaka dan merah. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Sementara itu, Jatmika dan Lindu Aji juga saling berpegang tangan dan menepuk pundak. Adi Lindu Aji, aku bersalah padamu. Maafkan aku, Lindu Aji tersenyum. Tidakkah ada yang perlu dimaafkan, Kakang Jatmika. Jatuh cinta bukan kesalahan, bahkan mimbah hakiakan kalau datangnya dari kedua pihak, seperti, hem, seperti Andika dan neneng, wajah Jatmiko berubah kemerahan dan diami mandang Lindu Aji dengan mati heran. Eh, bagaimana engkau dapat tahu, eh, menduga baik itu Lindu Aji tertawa. Haha, neneng salmah itu atik angkatku, inat. Tentu saja aku mengenalnya dengan baik dan melihat wajah dan pandang matanya, aku tahu bahwa ia sedang jatuh cinta dan, kepadamu, Kakang Hie M.M., bisa saja kau Jatmika juga tertawa. Hei, apa yang kalian tawakan itu? Menertawakan kami, Yasulastri menegur sambil menggandeng tangan neneng menghampiri dua orang pemuda itu. Neneng salmah melepaskan tangan Sulastri dan ia menghampiri Lindu Aji, berdiri mi mandang pemuda itu dengan sikap bimbang dan salah tingkah. Hei, neneng, ku tahu engkau hendak mengatakan sesuatu. Nah, katakanlah, adikku yang manis kata Lindu Aji dengan wajah gembira dan suara wajar. Kewajaran sikap Lindu Aji banyak menolong neneng salmah. Akan tetapi tetap saja ia tergagat ketika bicara. Kakang Aji, engkau, sudah berbaik kembali dengan Sulastri Lindu Aji tersenyum dan mengangguk, wajahnya berseri dan senyumnya menyakinkan. Seakan terangkatlah beban berat yang menghimpit hati neneng salmah. Kedua matanya basah dan dua tetes air matah turun ke pipinya, akan tetapi mulutnya tersenyum. Oh haha, keng Aji, aku girang sekali, girang sekali ia merangkul pinggang Lindu Aji dan pemuda itu merangkul leharnya. Neneng salmah menangis di dada Lindu Aji. Lindu Aji menepuk-nepuk pundak neneng. Sudah, jangan menangis, neneng. Lihat, kakang Jatmika turut menangis Mi lihat engkau menangis mendengar ini, neneng salmah cepat mengangkat mukanya dari dada Lindu Aji, mimbalikan tubuh dan melihat ke arah Jatmika. Lindu Aji dan Sulastri tertawa geli. Jatmika tersenyum dan dalam hatinya dia merasa kagum kepada Lindu Aji dan Sulastri. Mereka adalah dua orang yang sungguh baik budi, pikirnya. Cinta mereka murni siap untuk berkorban demi kebahagiaan orang lain. Begitu penuh pengertian. Sungguh pantas dijadikan sedulur Sinarawadi, saudara sejati. Neneng salmah mengusap pipinya yang basah dan ia pun ikut tertawa geli melihat Lindu Aji dan Sulastri tertawa. Hatinya berbahagia sekali, lenyap semua ganjalan dan kegelisahan. Sulastri merangkulnya. Mari, neneng, kita menghadap ayah dan ibu, lalu diganenengnya sahabat yang sudah dianggap sebagai saudara sendiri itu ngemasuki rumah. Mari, kakang Jatmika, kata Lindu Aji dan dua orang pemuda itu pun mengikuti dua orang gadis itu ngemasuki rumah. Kisubali dan Nisubali menerama kedatangan Jatmika dan neneng salmah dengan gembira. Akan tetapi ketika mendengar bahwa Kisalmun tewas terbunuh Tumenggung Jayasiran, Kisubali dan Nisubali terkejut sekali. Nisubali segera merangkul neneng salmah dan Sulastri bangkit dari duduknya dengan tangan terkepal. Jahanam Tumenggung Jayasiran. Itu, aku harus menghajarnya. Kukira hal itu tidak perlu lagi, kata Jatmika, karena dia telah tewas ketika terjadi pertempuran antara pasukan Mataram dan pasukan Sumedang, Kisubali menghela nafas panjang. Ah, siapa kira dia telah tewas? Padahal baru saja kami bertemu di Sumedang ketika aku mendalang dan diami mimpin para penabuh gamelan dan neneng yang menjadi waranggana. Setelah wayangan itu usai, aku terus pulang ke sini, jadi tidak tahu bahwa malapetaka menimpaki Salmun dan neneng, keng Jatmika yang menolong saya, paman, kata neneng salmah dan ia menceritakan pengalamannya dan Jatmika. Ketika ia menceritakan tentang pengalamannya menyamar sebagai Jatka Salman, kemudian ditawan muntari dan hendak dipaksa menjat'i suami gadis putri kepala bajak dan perambok sungai Cimanuk, mi ledaklah suara tawa yang mendengarkan. Sulastri terkekeh-kekeh, bahkan ibunya terpingkal-pingkal sampai keluar air mata. Hahaha, untung yang tergila-gila padamu seorang perempuan, neneng. Coba dia seorang laki-laki, tentu kakang Jatmika menjat'i panas dingin ucapan Lindu Aji ini kembali ni mancing tawa dan dia em-dia em neneng salmah merasa heran mengapa jalan pikiran Lindu Aji sama benar dengan jalan pikiran Jatmika yang dulu juga berkata demikian kepadanya. Setelah neneng salmah berhenti bercerita, Kisubali lalu berkata, Cukuplah semua cerita yang lucu-lucu ini. Sekarang kita bicara tentang hal yang serius. Anak mas Jatmika, setelah kini Kisalmuni ninggal dunia, berarti neneng tidak mempunyai keluarga lain. Sejak dulu kami berdua sudah menganggap neneng salmah sebagai anak sendiri, oleh karena itu, kini yang mengurus perjodohan neneng adalah tanggung jawab kami. Jadi kalau Andika hendak mengajukan pinangan atas diri neneng salmah, pinangan itu harus ditujukan kepada kami sebagai orang tua. Mengangkatnya, neneng salmah merasa terharu, hanya dapat merangkul Nyi Subali yang sudah dianggap ibu sendiri sejak ia bersama ayahnya dulu tinggal mondok di rumah itu. Jatmika yang mendengar ucapan Kisubali itu, sejenak tertunduk dan wajahnya membayangkan kemuraman. Hatinya risau dan sejenak dia tidak mampu bicara. Lindu Aji yang mengetahui bahwa Jatmika juga seorang yatim piatu yang sebatang kera, segera membantunya. Bapak dan ibu, kini dah menyebut Kisubali dan istrinya bapak dan ibu agar diketahui bahwa kakang Jatmika juga seperti neneng, yatim piatu dan tidak mempunyai sana kadang sama sekali. Saudaranya adalah saya dan Sulastri yang masih terhitung saudara seperguruan, Kisubali dan istrinya saling pandang, kemudian Kisubali mi mandang wajah Jatmika yang menunduk itu dan bertanya. Benarkah itu, anak mas Jatmika apa yang dikatakan Adilindu Aji benar, paman? Saya adalah seorang yatim piatu yang miskin dan papa, sesungguhnya saya merasa sungkan dan malu untuk mi minang neneng, karena saya tidak pantas. Wah, kakang Jatmika, kenapa engkau berpendapat sepici itu? Saudaraku neneng ini seorang wanita utama, cinta kasihnya sama sekali teidak mi mandang harta atau kedudukan kata Sulastri agak ketus karena ia marah melihat neneng salmah menangis ketika mendengar ucapan Jatmika tadi. Sudahlah kata Kisubali. Anak mas Jatmika hanya berkata demikian karena dia rendah hati. Kami semua percaya bahwa kalau anak mas Jatmika mau mencari harta dan kedudukan, sudah lama ia mendapatkannya karena dia pun berjuang keras dan berjasa terhadap Mataram. Kalau dia mau, Gusti Sultan Agung pasti akan mi merianugerah kedudukan dan harta. Mendengar romelan Sulastri tadi, Jatmika mi mandang kepada neneng salmah dan mi lihat gadis itu menangis. Dia segera menyadari bahwa ucapannya tadi, tanpa disengaja telah mendatangkan kesedihan di hati kekasihnya. Neneng, maafkan aku, bukan, bukan maksudku untuk menyakiti hatimu. Ah, maafkan aku, neneng salmah menghampiri Jatmika lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki pemuda itu. Akang Jatmika, jangan merendahkan diri seperti itu, Akang, aku pun seorang yang tak berharga, akulah yang tidak pantas untuk menjadi istri seorang satya sepertimu. Neneng Jatmika merangkul gadis itu dan mengangkatnya berdiri. Neneng salmah menangis di dada Jatmika. Sulastri menyentuh tangan Lindu Aji yang menoleh kepadanya, keduanya saling berpandangan dan tersenyum bahagia. Lindu Aji Mi beri isarat dengan matanya dan sulastri maklum, lalu ia menghampiri neneng salmah dan merangkul neneng, diajaknya duduk kembali. Lindu Aji juga. Mi megang tangan Jatmika dan diajaknya duduk menghadapi meja. Neneng, engkau tidak boleh merendahkan diri seperti itu. Akang Jatmika memang seorang pemuda pilihan, akan tetapi engkau pun seorang gadis pilihan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara kalian. Kalau kalian saling mencinta seharusnya berdiri sama teinggi dan duduk sama rendah kata Sulastri. Kakang Jatmika, mengapa engkau merendahkan diri seperti tadi? Kalau engkau merasa rendah diri, bagaimana engkau akan dapat menjadi kepala rumah tanggamu? Engkau harus berdiri tegak dan siap mendayung biduk rumah tanggamu bersama neneng salmah, harus berani bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kelak sebagai seorang ayah. Benar kata Sulastri tadi, dua orang yang saling mencinta dan bersepakat untuk hidup sebagai suami istri, haruslah hidup bahu mim bahu, bekerja sama, senasib sependeritaan, ringan sama di jinjing berat sama dipikul, senang sama dinikmati susah sama ditanggung. Bukankah begitu, bapak dan ibu kata Lindu Aji? Kisubali dan istrinya saling pandang dan tertawa. Heheh, anak sekarang pintar-pintar, ya pak? Di jaman aku muda, seorang istri hanyalah menjadi pelayan, melayani suami, melakukan semua pekerjaan rumah tangga, lalu mengandung dan melahirkan disambung dengan momong anak dan momong bapaknya juga. Pendeknya seorang istri harus tunduk dan taat sepenuhnya kepada suaminya, nasibnya berada di tangan suami, suarga nunut neraka katut, kesorga ikut ke neraka terbawah. Kisubali tertawa mendengar ucapan istrinya, lalu mim mandang istrinya sambil tersenyum dan bertanya, ibunya Lastri, apakah aku juga mim perlakukanmu sebagai seorang pelayan? Hi em em, kalau engkasih tidak. Akan tetapi berapa banyaknya suami sebaik engkau kata istrinya sambil tersenyum bangga. Wah, sekarang sih bukan zamannya lagi, ibu. Suami istri harus bekerja sama dan sama-sama berjuang untuk mencari kebahagiaan sekeluarga, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di sorga kata Sulastri. Aduh, siapa titik yang mengajarkan semua itu kepadamu, Lastri tanya Nyisubali kepada putrinya. Dengan menjasu Lastri menudingkan telunjuknya kepada lindu aji. Siapa lagi yang mengajarkan kalau bukan dia, ibu semua orang tertawa dan neneng salmah yang tadi menangis karena terharu, kini juga sudah tersenyum manis. Cukup semua gurawan ini, sekarang kita bicara serius kata Kisubali. Anak masjak Mika, karena engkau tidak mempunyai sanak keluarga lagi dan yang ada hanya saudara-saudara seperguruanmu, yaitu lindu aji dan Sulastri, apakah mereka berdua yang menjadi walimu dan mengajukan pinangan kepada kami untuk menjodohkan anak angkat kami neneng salmah denganmu? Akan tetapi, mereka berdua itu adalah anak dan mantu kami. Bagaimana ini biarpun keadaannya lucu, akan tetapi Kisubali bicara serius dan mengerutkan alisnya. Bagaimana kalau diatur begini, Bapak? Ibu kandung saya sendiri mengajukan pinangan atas diri Sulastri dengan mengirim wakilnya yang sekaligus menjadi wali dalam pernikahan saya dengan Sulastri. Bagaimana kalau sekarang saya dan Lastri juga mewakilkan kepada seseorang yang sekaligus juga menjodohi wali dari kakang Jat Mika kata lindu aji. Kisubali mengangguk-angguk HMM, gagasan itu baik sekali. Tentu saja boleh mengirim seorang wakil yang juga menjodohi wali anak mas Jat Mika. Akan tetapi siapa yang akan menjodohi wakilmu sebagai wali anak mas Jat Mika yang akan mengajukan pinangan itu siapa lagi kalau bukan paman parto, orang kepercayaan ibu dan saya? Biarlah dia sekalian menjadi wali saya dan wali kakang Jat Mika, kata lindu aji. Wah, bagus sekali. Mari, Mas Aji, kita cari paman parto kata Sulastri dan dia sudah menarik tangan lindu aji diajak ke belakang mencari Kiparto. Jat Mika dan Neneng Salmah juga mengikuti mereka ke belakang. Setelah menemukan Kiparto, aji lalu mengutarakan permintaan tolong Mirka agar Kiparto suka pula menjadi wali Jat Mika dan melamarkan Neneng Salmah kepada Kisubali dan istrinya untuk Jat Mika. Dengan senang hati Kiparto memenuhi permintaan itu dan pada hari itu juga, secara resmi, disaksikan oleh beberapa orang tetangga yang sudah tua, Kiparto mengajukan pinangan atas diri Neneng Salmah sebagai anak angkat Kisubali dan istrinya kepada kedua orang tua angkat itu sebagai wakil dari keluarga Jat Mika, yaitu Lindu Aji dan Sulastri. Pinangan diterima dengan baik dan diambil keputusan bahwa pernikahan antara Jat Mika dan Neneng Salmah dilaksanakan perayaannya berbareng dengan pernikahan Lindu Aji dan Sulastri. Demikianlah pada hari yang telah ditentukan, upacara pernikahan dua pasang pengantin itu dilaksanakan dan diadakan perayaan yang cukup meriah oleh Kisubali dan istrinya. Dua pasang pengantin itu tenggelam ke dalam kebahagiaan berbulan madu. Lindu Aji dan Sulastri tinggal di rumah Kisubali, sedangkan Jat Mika mengajakkan Neneng Salmah ke pantai laut di sebelah utara Dermayu, mengunjungi dua makam kakek dan ayahnya yang berada di belakang pondok. Pondok itu masih kokoh walaupun kotor karena lama tidak ditinggali orang. Jat Mika dan Neneng Salmah membersihkan pondok itu dan mereka melewatkan bulan madu mereka di pondok tepi pantai lautan itu. Setelah bersenang-senang sebagai pengantin baru selama dua minggu, karena maklum bahwa setelah dua minggu lindu Aji dan Sulastri akan pergi ke rumah ibu Aji di Gampingan, Jat Mika dan Neneng Salmah kembali ke rumah Kisubali. Sedih juga rasa hati Neneng Salmah harus berpisah dari Sulastri yang ia anggap sebagai saudara sendiri dan dari Kidanyi Subali yang ia anggap sebagai pengganti ayah ibunya. Jangan bersedih, Neneng, kata Sulastri ketika mereka saling berangkulan. Mulai saat pernikahan dua minggu yang lalu, engkau adalah istri kakang Jat Mika dan kemanapun dia pergi, engkau harus ikut. Demikian pula aku, sebagai istri Mas Aji, kemanapun dia pergi, kesana pula aku pergi. Kelak, lain waktu kita pasti dapat saling berjumpa kembali, lindu Aji bercakap-cakap dengan Jat Mika. Kakang Jat Mika, aku dan Lastri akan pergi ke Gampingan dan akan tinggal di sana bersama ibu. Dan engkau akan tinggal di mana aku dan Neneng sudah bersepakat untuk pergi ke Sumedang, kenapa engkau hendak pergi ke Sumedang, Jat Mika? Kenapa tidak tinggal di sini saja dan mencari pekerjaan di sini, tanya Kisubali. Benar, Jat Mika. Sulastri akan pergi ke Gampingan bersama suaminya. Kalau Neneng juga pergi bersamamu ke Sumedang, aku akan kehilangan kedua anakku dan akan merasa kesepian, katanya Kisubali dengan suara sedih. Ah, jangan berpikir seperti itu, ibunya Lastri. Anak-anakmu sudah bukan kanak-anak yang membutuhkan pemeliharaanmu lagi. Mereka sudah menikah, sudah mempunyai suami. Mana mungkin kita tahan saja untuk tetap tinggal bersama kita. Tentu saja mereka harus mengikuti suami mereka kemana suami mereka pergi, seperti yang dikatakan Sulastri. Setiap orang tua harus siap menghadapi perpisahan dengan anak perempuannya kalau mereka sudah menikah. Aku hanya ingin tahu apa yang akan dikerjakan Jat Mika di Sumedang begini, Bapak. Kami akan pergi ke Sumedang dan tinggal di sana karena selain rumah Neneng di sana masih ada, juga sekarang keadaan Sumedang sudah berubah. Sudah diipimpin oleh seorang adipati baru yang ditunjuk oleh Gusti Sultan Agung. Saya dapat mencari pekerjaan di sana, kata Jat Mika. Baiklah, kalau begitu, kami orang tua hanya mimbekali doa restu. Semoga kalian dua pasang anak-anakku menemukan kebahagiaan di manapun kalian berada, menjunjung tinggi dan memuliakan Aesma, nama, Gusti Allah dengan hidup yang baik dan benar sehingga kalian akan selalu diberkai ketenteraman dan kebahagiaan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dua pasang pengantin baru itu pun berangkat meninggalkan rumah Kisubali di Dermayu. Lindu Aji dan Sulastri, diikuti Kiparto, pergi menuju Gampingan dan Jat Mika berdua Neneng Salmaha pergi ke Sumedang. Kisubali dan Nyisubali mengantar sampai ke pintu halaman rumah mereka, melambaikan tangan sampai kedua pasangan itu tak tampak kalak i. Setelah mereka tak tampak, barulah Nyisubali melepaskan kepedihan hatinya dengan tangis. Kisubali merangkul pundaknya dan mengajaknya masuk ke rumah, menghiburnya. Mereka itu, anak-anak kita, berbahagia. Mengapa engkau menangis? Sudahlah, kita doakan saja semoga mereka itu hidup berbahagia dan, segera mendapat momongan. Aku sudah ingin sekali menima NG cucu-cucuku. Terhibur juga hatinya Subalimi bayangkan cucu-cucunya yang mungil lucu. Kita Jomanik atau yang waktu mudanya terkenal dengan nama Sutejo berjalan bersama Retno Susilo, istrinya di kaki pegunungan Raung. Dataran tinggi Ijen sudah dekat dengan Gunung Raung. Tujuan mereka adalah dataran tinggi Ijen untuk mencariki ageng Mahendra yang menurut keterangan Wiku Menak Jelangger telah merempas putera mereka, Bagu Sajiwo, dari tangan mendiang Wiku Menak Koncar yang menculik putera mereka itu. Biarpun Sutejo sudah berusia 40 tahun lebih dan Retno Susilo hampir 40 tahun, namun suami istri ini masih tampak jauh lepih muda dan orang-orang akan merasa kagum dan heran kalau melihat mereka berlari cepat bagaikan sepasang kijang mi lalui daerah pegunungan itu. Akan tetapi yang sudah mengenal sepasang suami istri pendekar ini, tidak akan merasa heran karena mereka berdua memang memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Matahari telah naik tinggi ketika mi reka tiba di daerah pegunungan Ijen yang mi mempunyai banyak bukit-bukit penuh dengan hutan lebat. Ah, perutku terasa lapar sekali kata Retno Susilo. Pagi tadi hanya sarapan sedikit ketan. Mari kita mencari dusun untuk mi membeli makanan, kakang mas, Tejo Manik tersenyum dan menoleh kepada istrinya. Kasihan perutmu, dia jeng. Biar kulihat dari atas di mana ada dusun terdekat, katanya dan dia sudah melompat dan mi manjat pohon besar. Setelah tiba di cabang tertinggi, dia mi liat ke sekeliling. Lalu dia melompat ke bawah. Adakah tampakkah dusun terdekat tanya Retno Susilo? Ada, tak berapa jauh di sana kata Tejo Manik sambil menunjuk ke arah timur. Mereka lalu berlari lagi dengan cepat dan benar saja, tak lama kemudian mereka mi liat sebuah dusun yang cukup besar di lereng bukit. Mereka mi masuki dusun itu dan merasa heran mengapa di luar dusun, di mana terdapat sawah ladang, yang cukup luas dan subur, tidak tampak seorang pun. Tidak ada yang bekerja di ladang, juga tidak ada yang berlalu lalang. Suami istri itu saling pandang dan tanpa sepatah katapun mereka sudah saling mengerti dan keduanya mi masuki dusun itu dengan hati-hati dan luas pada karena mereka merasa bahwa tentu terjadi sesuatu di dusun itu. Apalagi ketika pendengaran mereka yang peka mendengar gerakan orang dalam rumah-rumah yang daun pintu dan jendelanya tertutup rapat. Penduduk dusun itu bersembunyi di dalam rumah mereka, seolah-olah takut akan sesuatu sehingga tidak berani mi buka pintu dan keluar dari rumah. Tejo Manik mencoba untuk mengetuk daun pintu dari rumah ke rumah, namun seperti yang telah mereka duga, tak seorang pun berani membuka pintu. Karena menduga bahwa penduduk dusun itu tentu takut akan sesuatu yang merupakan ancaman bagi mereka semua dan kalau dia dan istrinya mengetuk daun pintu mereka itu bisa salah duga mengira yang datang itu yang menganca em mirka, maka Tejo Manik lalu berseru lantang sambil mengerahkan tenaga saktinya. Sehingga suaranya terdengar oleh seluruh penduduk yang bersembunyi dalam rumah ha masing-masing. Hai ii! Saudara-saudara warga dusun! Ketahuilah bahwa kami suami-istri bukan penjahat, bukan musuh kalian. Bahkan kalau ada sesuatu yang mengancam Andika sekalian, kami berdua sanggup melindungi dan menolong kalian bukalah pintu dan temui kami. Saudara sekalian Retno Susilo juga berseru lantang, suaranya bergemas sampai ke ujung dusun. Jangan takut, biar penjahat maupun iblis yang berani mengganggu kalian, akan kami binasakan agaknya para penduduk yang rumahnya berdekatan dengan suami-istri itu, mengintai dari dalam rumah dan melihat suami-istri yang tampan dan cantik dengan sikap gagah perkasa, timbul kepercayaan mereka dan satu demi satu daun pintu rumah-rumah itu dibuka dari dalam. Mula-mula mereka berindap keluar dengan takut-takut, akan tetapi setelah melihat sikap suami-istri yang tersenyum ramah itu, mereka berani mendekat dan sebentar saja Tejomanik dan Retno Susilo sudah dirubung banyak orang, tua muda, laki-perempuan. Seorang laki-laki berusia 50 tahun Mim buka jalan di antara orang-orang itu dan dia menghadapi Tejomanik dan Retno Susilo, Mim beri salam dengan hormat. Demas dan Masayu, benarkah Handika berdua hendak menolong kami warga Dusun Krenting ini? Tanya orang itu. Tentu saja kalau memang Handika sekalian terancam bahaya. Akan tetapi bahaya apakah yang mengancam Handika sehingga semua penghuni Dusun menjadi ketakutan seperti ini? Tanya Tejomanik. Mari, mari masuk ke rumah kami, Demas. Saya adalah Kislawono, kepala Dusun Krenting ini. Mari silakan, Tejomanik dan istrinya mengikuti kilurah Selowono Mi masuki rumah yang terbesar di antara rumah-rumah di Dusun itu. Semua orang mengikuti mereka dan berkumpul di pekarangan rumah itu. Agaknya mereka ketakutan dan menggantungkan harapan. Mereka kepada suami istri yang berjanji hendak Mi lindungi mereka itu. Suami istri itu dipersilakan duduk di atas kursi, di pendopo rumah. Orang-orang yang memenuhi pendopo dan pekarangan tidak ada yang mengeluarkan suara karena mereka semua ingin dapat mendengarkan percakapan antara lurah mereka dan suami istri itu. Sebelumnya kami ingin mengetahui, siapakah nama Demas dan Masayu yang terhormat dan Andika berdua datang dari mana kilurah, aku bernama Tejomanik dan ini istriku bernama Retno Susilo. Kami tinggal di lareng gunung Kawi dan kini sedang melakukan perantauan sampai di sini. Ceritakanlah, kilurah, apa yang menyebabkan kalian ketakutan ini kata Tejomanik dan sengaja dia bicara kuat-kuat agar mereka yang berada di pekarangan rumah itu dapat mendengarnya karena dia tahu bahwa Mirka semua ingin, sekali mendengarnya. Untuk menceritakan juga kami takut, kata kilurah dengan wajah pucat dan tubuhnya gemetar. Retno Susilo mengerutkan alisnya dan berkata marah. Kenapa begini ketakutan, kilurah? Jangan takut, biar iblis setan berukasakan, akan kuhajar kalau berani mengganggu penduduk dusun. Ceritakanlah, kilurah dan jangan takut, kata Tejomanik. Ceritakan, kilurah, ceritakan, beberapa suara penduduk mendesak lurah mereka. Kilurah Selowono menoleh ke kanan-kiri, lalu bercerita dengan suara lirih. Telah hampir sebulan ini, di daerah ini muncul, sepasang manusia iblis yang mengaku bernama Kaladama dan Kalajana. Mereka adalah dua orang yang bertubuh tinggi besar berbulu seperti raksasa. Mereka telah merajalela di pedusunan daerah ini. Setiap kali Mirka minta, disediakan dua orang anak gadis tercantik dari dusun berikut domba dan sekantung uang. Kalau permintaan itu tidak dipenuhi mereka lalu mengamuk, mim bunuh beberapa orang lalu menculik wanita muda. Beberapa dusun sudah berusaha untuk mengumpulkan para pemuda dan mengeroyok dua orang manusia iblis yang menyebut diri sebagai demi kala itu, akan tetapi puluhan orang pemuda masih tidak mampu mengalahkan mereka, bahkan setiap dikeroyok, belasan orang pemuda tewas secara mengerikan. Dua orang itu selain dikdaya, juga beracun. Mereka yang terluka pasti tewas karena lukanya menjatik kehitaman seperti digegitular berbisa. Dan pagi tadi, dusun kami mendapat giliran. Mereka minta disediakan dua orang gadis cantik, kambing, dan sekantung uang. Maka, sejak pagi tadi, kami semua ketakutan dan menutupkan pintu dan jendela, Denmas, HMM, bagaimana kira mereka minta semua itu? Apakah mereka muncul di sini? Tanya Tejo Manik. Tidak kah, Denmas? Yang terdengar hanya suara mereka saja, seperti geledek, mengajukan permintaan itu pagi tadi. Mereka bilang bahwa kalau sampai tengah hari permintaan mereka belum disediakan di pentugapura dusun, mereka akan membunuhi penduduk dusun ini. Keparat tiba-tiba Retno Susilo berseru marah, matanya mencorong dan alisnya berkerut. Dan kalian sudah menyediakan permintaan iblis keparat itu tidak kah, Masayu? Tidak ada orang tua yang mau menyerahkan anak gadisnya kepada mereka. Kalau yang diminta hanya kambing dan ayam tentu akan kami berikan. Akan tetapi dua orang gadis, Kislawonomi mandang keluar lalu melanjutkan, dan sekarang, sekarang hampir tengah hari, Denmas, kami takut, jangan takut. Kami akan menghadapi dua orang setan itu. Akan tetapi kalian harus memenuhi permintaan kami dan menurut petunjuk kami, kata Tejo Manik. Tentu saja, Denmas. Apa yang Andika perlukan begini? Sediakan dua orang gadis, seekor kambing, seekor ayam dan sekantung uang. Terdengar seruan dari banyak mulut dan orang-orang itu mundur dengan muka pucat, mengira bahwa Tejo Manik mengulangi permintaan. Demi kala itu jangan-jangan suami istri ini penjelmaan dua orang manusia iblis itu. Tejo Manik tersenyum gili. Dengarkan dulu kata-kataku. Aku minta itu semua agar disediakan di Gapura, untuk mi mancing datangnya dua jahan naem itu. Percayalah, dua orang gadis itu hanya menjadi umpan, kami yang menanggung bahwa mirkat tidak akan ada yang mengganggu biarpun. Tejo Manik berkata demikian, orang-orang itu menggeleng kepala dan tidak ada seorang pun mau mi memberikan gadis mereka menjadi umpan. Melihat semua orang tampak mi menggeleng kepala ketakutan, Retno Susilo menjati marah. Kalian ini semua orang-orang pengecut. Kami berani menjamin bahwa dua orang gadis itu tidak ada yang mengganggu, kenapa masih juga ketakutan. Kalau begitu, kalian tidak mau mi bantu kami yang bermaksud menolong kalian dan mi binasakan dua orang manusia iblis itu. Tiba-tiba dua orang gadis berlari keluar dari idala em dan mi masuki pendopo itu. Kami berdua mau menjadi umpan sarti dan sarni. Apa-apaan ini kilurah selowono mi bentak kedua orang anaknya itu. Bapak, kalau semua orang tidak mau mi bantu para penolong kita ini, lalu mereka pergi, bukankah kita akan tefus terancam dua orang manusia iblis itu? Berilah kami kesempatan untuk mi bantu pamen dan bibi yang mau menolong kami ini kata sarti, gadis berusia sekitar delapan. Belas tahun yang cukup manis dengan kulit putih mulus mengangguk-angguk. Den mas, mereka ini adalah dua orang putri kami, hanya dua orang ini anak kami, bagaimana kalau sampai, tenanglah, aku yang bertanggung jawab, kilurah. Dua orang anakmu ini adalah gadis-gadis yang berhati harimau, tabah dan berani kata Retno Susilo. Mengingatkan aku ketika masih gadis. Hanya sayang, mereka adalah gadis-gadis lemah, bibi yang cantik dan gagah berani, yakinkah bibi akan dapat mengalahkan dua orang manusia iblis itu? Mereka kabarnya sakti mandraguna, dikeroyok tidak kalah, bahkan kabarnya kebal, tubuhnya keras seperti baja kata sarti kepada Retno Susilo. Mendengar ini Retno Susilo menghampiri sebuah patung terbuat dari besi yang berdiri di sudut pendoko itu. Dengan ringan diangkatnya patung yang berat itu, kemudian ia bertanya, apakah tubuhnya lebih kuat daripada besi ini? Setelah berkata demikian, Retno Susilo mengeluarkan bentakan mi lengking, tangannya terbuka menghantam patung itu dan retaklah patung besi itu seolah dihantam palu godam yang kuat dan berat. Semua orang menahan napas melihat ini dan wajah mereka berserip penuh harapan. Kini sarti dan sarni mencati semakin berani menjadi umpan untuk mi mancing munculnya demi kalah yang ditakuti itu. Sarti dan sarni lalu mengenakan pakaian baru, berhias diiri sehingga tampaknya manis dan segar bagaikan dua tangkai kembang yang sedang mekar. Mereka berdua kini duduk di atas bangku di Gapura Dusun dan di situ terdapat pula seekor domba gemuk dan seekor AYAM. Sarti mimangku sebuah kantung terisi uang. Penduduk mengintai dengan jantung berdebar penuh ketegangan, dari rumah-rumah yang berdekatan dengan pintu Gapura. Tejo Manik dan Retno Susilo mengintai dari balik batang pohon besar yang tumbuh tak jauh dari pintu Gapura. Setelah matahari berada tepat di atas kepala, tiba-tiba ada angin bertiup. Padahal tadinya tidak ada angin sama sekali. Tejo Manik dan Retno Susilo dapat merasakan bahwa angin itu bukan angin sewajarnya, melainkan angin yang timbul dari kekuatan sihir. Diam-diam suami istri ini waspada dan berhati-hati karena dari angin buatan sihir itu saja mereka berdua maklum bahwa lawan yang mereka hadapi bukan penjahat biasa, melainkan orang-orang sakti yang pandai pula menggunakan sihir yang kuat. Angin itu mimbuat daun-daun pohon tergetar dan ranting-ranting pohon naik turun menari-nari. Sarti dan Sarni tampak gemetar dan dengan matah, terbelalak dan muka agak pucat mereka mi mandang ke arah pohon besar di balik mana suami istri pelindung itu bersembunyi. Bagaimanapun juga, gadis-gadis dusun putri Pakalurah Selowono ini hanyalah gadis dusun yang sejak kecil percaya akan cerita tahiul tentang setan, iblis, genderwomi meti, pocongan dan banyak lagi golongan setan yang menakutkan. Rambut mereka yang sudah digelung rapi itu kini tertiup angin, agak awut-awutan. Akan tetapi justru menembah daya tarik dua orang gadis manis ini. Hoa ha ha ha, kakang kaladama, pengantin-pengantin kita sudah menanti untuk kita jemput dan kita boyong, ha 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 suara itu parau dan dalam, juga lantang sekali sehingga terdengar menggelenggar. Hiya, adik kalajana. Wah, pengantin kita sekali ini malah paling bahan oil di antara mereka yang terdahulu terdengar suara kedua yang juga lantang dan mengandung getaran kuat. Tejo Manik dan Retno Susi Lomaklum bahwa dua orang manusia iblis itu sengaja mengerahkan tenaga sakti ketika bicara agar terdengar lantang menyeramkan untuk menakut-nakuti warga Dusun Krenting. Dan memang, semua warga, termasuk Hilurah Selowono, yang mengintai, ketika mendengar suara itu, mereka menggigil ketakutan dan dengan hati penuh ketegangan dan ketakutan mereka mengintai ke arah Sarti dan Sarni yang duduk di bangku dekat pintu Gapura Dusun itu. Tiba-tiba angin berhenti bertiup dan entah dari mana datangnya, tahu-tahu di dekat pintu Gapura telah berdiri dua orang laki-laki yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa. Yang seorang bermuka hitam, matanya besar melotot kedua lengannya yang kokoh dengan otot-otot menggelembung itu berbulu. Usianya sekitar 40 tahun. Pakainya mewah seperti pakaian seorang priayai, bangsawan. Orang kedua juga sama tinggi besarnya, kokoh dan berbulu seperti orang pertama, akan tetapi mukanya burik, bopeng, sehingga tampak lebih jelek dan lebih menyeramkan daripada orang pertama. Orang kedua ini usianya lepih muda 2-3 tahun. Dipinggang dua orang ini tergantung senjata tak bersarung yang mengerikan, yaitu sebatang golok yang punggungnya merupakan gergaji. Kepala mereka memakai kain pengikat kepala model belambangan. Melihat dua orang raksasa itu tiba-tiba muncul tak jauh di depan Mirka, dalam jarak 5 meter, Sarti dan Sarni mencet-ipucat wajahnya dan tubuh mereka menggigil. Kedua kaki Mirka lemas sehingga mereka mencoba untuk bangkit berdiri dan melarikan diri. Mereka terduduk kembali karena kedua kaki Mirka tidak kuat berdiri. Tejomanik dan Retno Susilo dapat melihat berkelebatnya tubuh dua orang itu ketika mereka datang. Suami istri ini mencatat bahwa dua orang seperti raksasa itu pun memiliki gerakan yang amat ringan dan cepat. Mereka berdua menjadi semakin waspada dan atas isyarat Tejomanik, mereka berdua segera melompat sambil mengerahkan kepandayan mereka. Tejomanik menggunakan Aji Harina Legawa, Kijang Tangkas, ketika melompat dan Retno Susilo mengerahkan Aji Kluwung Sakti, Pelangi Sakti. Ilmu meringankan tubuh dan kecepatan gerakan mereka itu membuat mereka meluncur cepat dan tahu-tahu mereka sudah berdiri berhadapan dengan dua orang raksasa itu, menghadang di antara dua orang manusia iblis itu dengan calon korban mereka. Sarti dan Sarni, pergilah kalian, masukkah ke rumah yang terdekat kata Retno Susilo. Dua orang gadis putri Kilurah itu mendapatkan kembali tenaga mereka ketika melihat dua orang pelindung mereka muncul. Mereka lalu bangkit dan berlari ke sebuah rumah terdekat di mana ayah mereka juga bersembunyi. Pintu rumah segera dibuka dari dalam dan dua orang gadis itu menghilang ke dalam rumah. Pintu rumah itu ditutup kembali. Tak seorang pun warga dusun tampak di luar rumah. Semua bersembunyi di dalam dan mengintai dengan jantung bergebar. Mereka semua ketakutan karena maklum bahwa kalau dua orang penolong mereka kalah, dua orang manusia iblis itu tentu akan mengamuk dan membunuhi warga dusun kerenting. Dua orang raksasa itu melotot marah melihat suami istri itu menghalang di depan Mirka dan dua orang gadis yang dipersembahkan kepada mereka itu melarikan diri. Mereka hampir tidak percaya ada orang-orang berani menentang mereka. Heh, bojeleng-bojeleng iblis laknat. Siapa kalian berani mengganggu kami berdua bentak yang bermuka hitam? Kalian ini sudah bosan hidup. Siapakah kalian tanya yang bermuka burik? Dengan sikap. Tenang. Tejomanik. Menjawab. Kami adalah. Belum habis Tejomanik bicara, Retno Susilo sudah memotongnya dengan suara galak. Kalian ini manusia-manusia iblis yang harus memperkenalkan nama lebih dulu kepada kami. Kalian berdua yang mengganggu warga dusun-dusun di daerah ini dan sudah memjadi kewajiban kami untuk membasmi iblis-iblis pengganggu manusia. Maka em kalian babo-babo, perempuan sumbong bentak yang mukanya burik. Hahaha, adik kalajana, perempuan ini hebat, jauh lepih cantik menarik daripada perawan-perawan dusun yang bodoh itu. Yang ini cocok untukku, sudah masak, tidak hijau seperti mereka. Hei, perempuan cantik jelita, aku adalah Ki Kaladama dan ini adikku Ki Kalajana. Kami dikenal sebagai demi kala, jagoan-jagoan tanpa tanding di belambangan. Nah, lebih baik engkau menyerah saja kepadaku, manis dan engkau ku boyong ke belambangan, hidup mulia dan bahagia sebagai istri kuajah Retno Susilo berubah merah sekali, akan tetapi selagi ia hendak mimaki dan menerjang, suaminya memberi isarat kepadanya sehingga ia menahan kemarahannya dan berdiam diri. Ki Tejomanik lalu berkata kepada dua orang itu. Dui kala, ketahuilah bahwa aku bernama Ki Tejomanik dan ini istri ku bernama Retno Susilo. Seperti dikatakan, istri ku tadi, kami adalah orang-orang yang selalu minentang mereka yang berbuat jahat kepada orang lain dan kami mimbela mereka yang lemah tertindas. Andika berdua mim buat kacau di pedusunan daerah ini, terpaksa kami harus menentangmu. Sadarlah akan kesalahan kalian, Dui kala, sebelum terpaksa kami mimpergunakan kekerasan untuk mimbasmi kalian. Hahaha, Tejomanik. Sumbarmu seolah kalian dapat mimindahkan gunung. Kalian mau mimbasmi kami dua orang raksasa itu tertawa bergelak. Lebih baik engkau yang cepat minggat dari sini dan tinggalkan istrimu karena aku menyukainya, kata Kaladama yang bermuka hitam. Jahanam ku antar engkau ke neraka Jahana M teriak Retno Susilo dan ia sudah mencabut pedangnya yang mengeluarkan sinar kehijauan dan ia sudah menerjang dengan serangan pedangnya itu kepada Kaladama. Biarpun pedangnya itu hanya pusaka Nogwa Wilisteruan karena yang aslinya ia berikan kepada Sulastri, namun pedang itu pun terbuat dari baja yang baik dan ketika menyambar berubah menjadi sinar hijau yang berbahaya. Huh, lumayan juga kepandayanmu. Kaladama berseru kaget dan cepat mi lompat ke belakang. Ketika Retno Susilo mengejar, raksasa muka hitam ini sudah mencabut senjatanya yang menyeramkan. Golok dengan punggung gergaji itu panjang, lebar dan tebal. Tentu berat sekali. Akan tetapi di tangan raksasa ini, golok itu tampak karingan saja ketika dia mimbabatkan golok itu ke arah leheretno Susilo. Wanita perkasa itu tidak mengelak mi lainkan menangkis dengan pengerahan tenaga karena ia ingin mi buat senjata lawan terpental dan terlepas. Wuut, teranggok. Keduanya terkejut dan melompat ke belakang karena mereka merasakan betapa tangan mi irka yang mi megang gagang senjata tergetar hebat. Baik Retno Susilo maupun lawannya, Kala Damat tahu bahwa lawannya mi miliki tenaga sakti yang kuat. Mereka lalu saling serang dengan dasyat dan ternyata memang kepandaian mi irka seimbang. Sementara itu, Kalajana juga sudah menyerang Tejomanik dengan golok gergajinya. Goloknya yang besar dan berat itu mengeluarkan suara berdengung-dengung ketika menyambar-nyambar ke arah tubuh Tejomanik. Orang gagah dari Gunung Kaui ini menggunakan kecepatan gerakannya untuk mengelak ke sana-sini, akan tetapi setelah diiat tahu bahwa lawannya ini juga tangguh sekali dan akan berbahaya kalau dia hanya mi lawan dengan tangan kosong, dia lalu melolos pecutnya. Tar-tar-tar cambuk bajerakirana meledak-ledak dan mi nyambar-nyambar laksana kilat. Kalajana terkejut sekali dan sebentar saja dia kewalahan, hanya mampu mi lindungi dirinya dengan putaran goloknya agar jangan sampai tersengat tujung pecut itu. Dia teringat akan sesuatu dan segera melompat jauh ke belakang sambil berseru. Tahan. Andika. Sutejo. Dan. Pecut. Itu. Sengbajerakirana. Mendengar seruan adiknya itu, Kaladama juga terkejut dan dia pun mi lompat ke belakang dan mi mandang ke arah Tejo Manik dengan metu, terbelalak. Benarkah Handika Sutejo? Sengbajerakirana dia juga bertanya. Retna Susilo berdiri di dekat suaminya, tangan kanan masih mi megang gagang pedangnya dan tangan kiri bertolak pinggang, merasa penasaran karena perkelayannya melawan Kaladama tadi masih berimbang. Tejo Manik mengamati kedua orang itu dan merasa bahwa dia tidak pernah bertemu dengan dua orang belambangan itu. Benar, di waktu muda aku bernama Sutejo dan senjataku ini memang benar pusaka bajerakirana. Mengapa engkau menghentikan pertandingan? Kalau kalian tidak mampu menandingi kami, bertobatlah, bebaskan para gadis yang kalian tawan, kembalikan semua benda yang kalian rampas dan jangan melakukan kejahatan lagi karena lain kali kami tidak akan dapat mengampuni kalian Kaladama tertawa bergelak. Mukanya menengadah dan perutnya terguncang ketika dia tertawa. Hahaha, kau kira kami takut padamu? Kami hanya khawatir kalau kalian menggunakan warga dusun untuk mengeroyok kami. Maka, kami tantang kalian untuk datang ke pondok kami di puncak bukit sana, kalau kalian berani dan di sana kita lihat siapa di antara kita yang lebih kuat. Raksasa itu menuding ke arah puncak bukit yang tidak begitu jauh dari dusun di lereng itu. Siapa takut kepada manusia iblis macaem kalian bentak retnosusilo marah. Tunggu saja, aku akan memecahkan kepala kalian. Hohohaha, bagus sekali. Kalau aku kalah, kepalaku boleh kau pecah. Akan tetapi kalau engkau yang kalah, engkau akan menjati istriku. Hahaha, setelah berkata demikian, kedua orang itu lalu berlompatan dan lari ke arah puncak. Gerakan mereka gesit sekali, tidak sesuai dengan tubuh mereka yang teinggi besar dan tampak lamban. Jahanam retnosusilo miimaki. Hayo kita kejar ke puncak, kakang masih yang mengajak suaminya. Akan tetapi tejomanik menggeleng kepalanya. Lihat, dia jeng. Matahari mulai condong ke barat, tak lama lagi menjelang sore. Kalau mereka menantang kita untuk melanjutkan pertandingan di puncak, tentu mereka miim punya alasan yang kuat untuk mendapatkan kemenangan dan bukan mustahil kalau mereka sudah mengatur perangkap untuk kita. Pergi ke sana dan tiba di puncak setelah hari mulai gelap, amat berbahaya. KMM, akan tetapi mereka menantang. Kalau kita tidak ke sana tentu dapat dianggap bahwa kita takut tentu saja kita harus ke sana menyambut tantangan mereka, dia jeng. Akan tetapi tidak sekarang, melainkan besok pagi. Kalau siang hari dan cuaca terang, kita tidak takut akan perangkap mereka. Pada saat itu, pintu-pintu rumah terbuka dan kelurah selowono, diikuti kedua orang puterinya dan para warga dusun, berbondong-bondong keluar dengan wajah berseri. Mereka tadi mengintai dan mi liat betapa dua orang raksasa yang mereka takuti itu benar-benar kalah dan melarikan diri setelah bertanding dengan hebat melawan suami istri penolong mereka itu. Para warga dusun kini berjongkok menghadap suami istri itu, dan kilurah selowono mi beri hormat dengan sembah dan tubuhnya mi mbungkuk. Denmas berdua telah menyelamatkan kami warga sedusun, untuk itu kami mi ngaturkan terima kasih dan tidak akan melupakan budi kebaikan. Denmas dan Masayu Tejomanik berkata dengan lantang agar terdengar semua warga dusun yang berjongkok di sekelilingnya. Lebih dari seratus orang berkumpul di situ dan suara mereka ramai mim bicarakan perkelahian dasyat yang tadi terjadi. Ketika Tejomanik mengangkat kedua tangannya ke atas, semua orang berdiam untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan penolong mereka itu. Saudara-saudara warga dusun krenting, dengarlah baik-baik. Dua orang penjahat itu, Dwi Kalabiark pun melarikan diri namun mereka belum menyerah dan ancaman mereka terhadap pedusunan di daerah ini masih tetap ada. Mereka menantang kami berdua untuk datang ke tempat tinggal di puncak bukit. Kami hanya ingin memperingatkan kepada Andika semua bahwa sikap mengalah dan menuruti. Permintaan orang-orang jahat seperti mereka adalah sikap yang salah. Orang-orang jahat seperti mereka itu, makin diberi hati akan semakin murka. Kami yakin, kalau Andika sekalian mau bersatu dengan para warga dusun-dusun lain di daerah ini, lalu bersatu padu melakukan perlawanan, dua orang jahat itu pasti tidak akan mampu mengalahkan ratusan orang. Nah, mudah-mudahan ini mencati pelajaran bagi Andika sekalian. Bersatu dan bangkitlah untuk melawan para penjahat yang mengganggu ketenteraman dusun-dusun di daerah ini. Kami berdua besok pagi akan mendaki puncak untuk memenuhi tantangan mereka karena sekarang hari telah menjelang sore. Kami tidak ingin menghadapi mereka dan berada di sana di waktu malam gelap, setelah Tejomanik menghentikan ucapannya, para warga dusun kembali menjaib lising, mim bicarakan usul atau peringatan yang diucapkan penolong mereka tadi. Kilurah Selowono lalu berkata kepada Tejomanik dan Retno Susilo. Mari, Denmas dan Masayu, kami persilakan Andika berdua untuk beristirahat di rumah kami. Tejomanik dan Retno Susilo tidak menolak dan mereka pun mengikuti Kilurah ke rumahnya. Para warga dusun bubaran untuk melakukan pekerjaan masing-masing dengan gembira karena dua orang suami istri perkasa itu masih tinggal di dusun mereka, menjamin keselamatan mereka dari ancaman demi kala. Kilurah Selowono menjamu tamunya dengan pesta keluarga yang cukup meriah. Istri Kilurah dan dua orang putrinya melayani. Malah M. itu Tejomanik dan Retno Susilo bersama di dalam kamar mereka untuk menghimpun kekuatan karena besok mereka akan menghadapi lawan berat yang mungkin kini sedang mengatur diri agar lebih kuat menghadapi mereka besok. Dengan adanya urusan ini, keduanya menahan diri dan tidak bicara tentang Bagusajio. Dan Ki Ageng Mahendra yang menjatuhi tujuan utama kedatangan mereka di daerah pegunungan Ijen ini. Sementara itu, Diyambia M. Kilurah Selowono mengumpulkan para pemuda dusun dan mengadakan hubungan dengan dusun-dusun lain di daerah itu. Pada keesokan harinya, setelah matahari muncul dari balik puncak sehingga seluruh permukaan bukit menjat'i terang, Tejomanik dan Retno Susilo berangkat mendaki puncak. Mereka berdua diantar oleh para warga dusun yang dipimpin Kilurah Selowono, akan tetapi mereka tidak melihat para pemuda dusun di antara mereka yang mengantar sampai ke pintu gerbang dusun krenting. Akan tetapi suami istri itu tidak mau bertanya dan mengira bahwa Mirka tentu pagi-pagi sekali sudah berangkat ke sawah ladang. Setelah meninggalkan dusun krenting dan mulai mendaki ke arah puncak, suami istri itu bergerak dengan hati-hati sekali karena mereka menduga bahwa dua orang raksasa itu mungkin saja memasang perangkap. Dengan penuh kewaspadaan mereka mendaki, menggunakan Aji Mir ingankan tubuh sehingga mereka dapat mendaki dengan gesit dan ringan. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak saling bicara, tidak mau mimecah perhatian. Kewaspadaan mereka membuat mereka peka sekali. Ada suara yang tidak wajar sedikit saja pasti akan dapat mereka tangkap dengan pendengaran mereka. Andai kata Mirka diserang secara tiba-tiba, mereka tentu akan dapat menghindarkan diri karena seluruh panca indera mereka sudah siap dalam keadaan peka sekali. Akan tetapi tidak terjadi sesuatu. Perjalanan mereka lancar tidak mengalami gangguan sama sekali. Matahari naik semakin tinggi dan akhirnya mereka tiba. Di puncak. Di puncak bukit itu terdapat bagian yang datar dan di tengah-tengah dataran padang rumput itu berdiri sebuah pondok kayu yang kokoh. Suami istri itu merasa heran. Mereka tiba di puncak dan dalam pendakian itu mereka sama sekali tidak menemui rintangan apapun. Mereka menjadi curiga. Apakah Dwi kalah diam-diam melarikan diri? Karena dalam pertandingan di dusun kemarin dua orang raksasa itu terdesak lalumi makai alasan menantang agar mereka mendapat kesempatan melarikan diri. Tejomanik dan Retno Susilo berhenti Mi langkah dan berdiri di depan rumah itu, dalam jarak belasan tombak. Tejomanik lalu mengerahkan tenaga sakti dan berseru lantang sehingga suaranya menggema di sekitar puncak. Dwi kalah, keluarlah. Kami sudah datang Mi menuhi tantangan kalian hanya gemas suara itu yang menjawab. Selagi Tejomanik hendak mengulang teriakannya, tiba-tiba mereka mendengar bunyi mendesis-desis dan tercium bau amis. Ketika mereka Mi mandang ke bawah, Retno Susilo menutup mulutnya agar jangan menjerit karena ia jijik sekali melihat puluhan ekor ular berlanggak lengguk cepat menghampiri TKE arah mereka. Bau yang amis itulah yang amat mengganggu Retno Susilo yang merasa jijik sehingga ia merasa napasnya sesak. Melihat ini Tejomanik terbisik. Jangan panik, kita basmi ular-ular itu. Pasti ini kiriman mereka setelah berkata demikian, dia melolos pecut sakti bajrakirana. Begitu menggerakkan pecutnya, terdengar suara ledakan bertubi-tubi. Ular yang terkena lecutan ujung cambuk itu putus menjadi dua. Akan tetapi tubuh ular itu tidak mengeluarkan darah, bahkan potongan tubuh itu tiba-tiba lenyap. Ular-ular yang lain terus merayap hendak Mi nyerbu. Hiemm, hanya ular jadi-jadian kata Retno Susilo melihat ini dan ia pun mengamuk dengan pedangnya. Mi mbabati ular-ular itu sampai akhirnya pecut suaminya dan pedang di tangannya Mi mbabat habis ular-ular itu yang begitu terbabat lalu Mi ngilang. Baru saja puluhan ekor ular itu dapat dibasmi, terdengar bunyi bercicitan dan kelepak sayap. Ketika suami istri itu Mi mandang ke atas, mereka terkejut melihat puluhan ekor kelelawar hitam beterbangan menuju ke arah mereka, mengeluarkan bunyi dan mati mereka yang merah itu amat menyeramkan. Hem, mana mungkin ada kelelawar muncul di siang hari, pikir Tejo Manik. Hajar mereka, dia jeng. Ini pun hanya kelelawar jadi-jadian. Kelelawar tidak dapat berkeliaran di siang hari kembali suami istri itu mengamuk, menggunakan senjata mereka untuk menyambut puluhan ekor kelelawar yang beterbangan menyambar-nyambar menyerang mereka itu. Dan setiap ada kelelawar terkena sabetan pecut atau bacokan pedang, binatang itu jatuh ke atas tanah dan hilang. Setelah semua kelelawar itu musnah, Tietno Susilo berseru dengan suara Mi lengking nyaring. Jahanam busuk demi kala. Kalau memang berani keluarlah terima kematian, jangan menggunakan ilmu setan yang tidakkah ada gunanya. Tiba-tiba dari dala empondok itu terdengar suara tawa yang bergelombang, naik turun seperti suara tawa iblis sendiri. Suara itu mengandung getaran jefang amat kuat sekali sehingga suami istan itu merasakan guncangan pada jantung mereka. Cepat mereka Mi ngatur pernafasan dan mengerahkan tenaga batin untuk Mi lindungi diri sehingga suara tawa itu lewat begitu saja tanpa mendatangkan akibat buruk pada mereka. Akan tetapi mereka harus mengakui bahwa serangan dengan suara tawa itu sungguh dasyat dan orang yang mengeluarkan suara tawa seperti itu pasti Mi miliki kepandayan tinggi. Diaem-diaem mereka merasa heran. Dwi kala pernah bertanding dengan mereka dan agaknya dua orang itu tidak akan mampu mengeluarkan suara sebebat itu. Mereka berdua semakin waspada. Ketika suara tawa itu berhenti, pintu pondok terbuka dan munculkan Mi kala. Mereka Mi nyeringai dan senjata golok gergaji sudah berada di tangan kanan Mi erka, sedangkan tangan kiri meraih Mi megang sebatang dupa biting yang kini mereka tancapkan di balik kayuh putih yang diikatkan di kepala mereka. Tejomanik yang sudah Mi mempunyai banyak pengalaman itu maklum apa artinya itu. Dua orang titik raksasa itu menggunakan ilmu sihir dan dupa Mi mara yang mengeluarkan asap putih menghubungkan mereka berdua dengan sumber kekuatan setan, atau orang yang mampu Mi pergunakan kesaktian setan. Akan tetapi dia tidak takut dan berbisik kepada istrinya.